Kebijakan itu lebih mudah kita lakukan. Kita buat jurnal banyak, nggak dibaca orang. Buat buku ya. Sama juga kita nulis bang, panjang-panjang, nggak dibaca orang kan. Tapi ada orang jadi wali kota, dia dengan tanda tangannya bisa merubah. Seperti program saya, seragam sekolah gratis bagi siswa baru SD SMP bersetel KSM. Bisa. Membantu 3.500 siswa. Sampai di Bandara Intersel Minangkabau, semua orang kenal. Sef Iqbal. Yubir Anis. Saya dalam hati saya. Pilpres masih hangat. Baru lagi ngitung-ngitung suara kan. Saya bilang boleh juga dalam hati saya. Udah seribu titik abang bergerak di Kota Padang. Karena abang bisa lihat psikologisnya masyarakat kita. Masyarakat Kota Padang ini. Kira-kira mereka temunya apa sih di Kota Padang? Dalam teorinya jelas. Tauran itu ada korelasi dengan perceraian yang tinggi, pengguna narkoba yang tinggi, termasuk pengangguran yang tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam obrolan politik yang berbicara tentang dinamika dialektika politik di Sumatera Barat. Kali ini kita kedakan tamu yang spesial juga. Ini adalah Kakanda kita Bang Iqbal calon wali kota Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Obo bang. Oh obrolan politik. Oborolan politik bang. Jadi disini ini kita berbicara gak terlalu tegang lah bang. Ya kayak abang juga lah. Abang kan salah satu wali kota yang gak tegang. yang sering bikin konten lucu-lucu ya bang. Bang Iqbal. Ini kan udah makin dekat nih bang. Udah makin dekat ke ranah pemilihan kita. Gak berapa hari lagi bang. Tapi sebelum sampai ke sana mungkin ada juga publik kita yang bertanya-tanya tentang siapa ini orang ini. Iya siapa ini bang Iqbal. Abang ini kecilnya dimana bang? Saya memang lahir di Medan. 25 September 1980. 80. Jadi sekarang 44 tahun. 44 tahun ya. Bahasa Piamannya Manggarawai. Iya. Apa itu bang? Manggarawai. Oh Manggarawai. Sedang berminyak minyak. Oh iya iya. Karambia juga. Karambia Manggarawai. Jadi saya memang orang tua saya asli dari negari Pilubang Sungai Limau. Ayah saya dari Padang Sago. Pengisari ya. Oh sama-sama Periaman berarti bang. Periaman dua-duanya. Muka belakang Piamannya. Oh asli ya bang. Asli. Sukunya Koto. Sukunya orang Caniago. Saya Caniago. Ayah saya Koto juga. Oh udah. Orang Piaman juga. Aman kalau gitu ya. Aman. Kalau di Piaman dipanggil Sidi. Sidi Badaria. Oh. Jadi sekolah di Medan. Sekolah di Medan. Terus kuliah S1 di UIN Syarif. Pilih Tulah Jakarta. Jurusan? Psikologi. Psikologi. Oh ya. Pembelian Psikologi. Iya ya ya. Dan situ saya berkenal organisasi. Tentang pergerakan. Tentang. Bahkan ketika mahasiswa saya sudah jadi Presiden Partai Kampus. Oh. Jadi mahasiswa di UIN itu dulu pemilihan Presiden BEM ini pakai partai politik. Dan di tingkat asional kami ketemu sekarang. Mulai dari TBAC yang sekarang Gubernur Lemhanas. Iya ya. Burhanuddin Muhtadi. Iya ya. Afifuddin ketua KPU. Itu segenerasi itu bang? Iya segenerasi. Kalau dia ada Adi Prayit no pengaman politik. Makanya sekarang banyak pengaman itu Dari anak UIN. Karena anak UIN itu sedak kuliah. Dia udah berpartai politik. Jadi menyala UIN nih. UIN Jakarta. UIN si Indonesia. Saya UIN Sumbar bang. UIN padang bang. UIN emang Bonjol. Sama UIN. Tapi IIN dulu bang. IIN dulu ya. Saya udah keluar pas IIN ya. Iya ya. Jadi memang proses abang itu Memang di akademik dulu nih bang. Di akademik. Jadi memang saya awalnya Memulai karya itu Menjadi staf Wakil rektor Di UIN. Staf Wakil rektor. Ada namanya Prof. Armai Arief. Dua ketua ikatan alumni UIN Ibu Bonjol lho dia. Jadi wakil rektor Bidang kemahasiswaan. Karena saya aktivis kampus Saya diambil jadi staf beliau. Tukang-tukang bawa-bawa tas lah ya. Itu udah S1 atau? Sudah S1. Sudah S1. Terus sambil-sambil Nunggu-nunggu Beasiswa. Akhirnya saya 6 bulan kemudian Dapat kesempatan S2 Di Universiti Kebangsaan Malaysia. S3 nya? S3 di situ juga. Doktornya juga di sana? Di situ juga. Jadi saya 7 tahun di Malaysia. Anak lahir 2 orang di sana. Oh. Jadi anak-anak Malaysia. Malaysia. Dan di situ banyak pelajar Tentang pemerintahan, politik. Bahkan sempat juga Bekerja di kedutaan ya. Dan Itu linier itu bang ya? Linier. Linier. S1, S2, S2. Berarti bahaya juga nih. Bahaya juga nih. Calon wali kota kita Orang psikologi nih. Jadi ngerti ya. Di Malaysia itu memang Kita juga aktivis juga. Kita ketua umum Persatuan Pelajar Indonesia. Semalaysia. Semalaysia. Jadi Sudah biasa ngurusin masyarakat. Itu udah ngajar juga tuh bang? Pas ngampus di. Iya jadi asisten profesor di sana. Jadi asisten profesor. Kemudian 2011 Saya dapat Beasiswa di Asia Research Institute Di National University of Singapore. Di situ saya Bermukim di Singapur. Kemudian pulang ke Indonesia 2011. Di situ saya berkarir Berawal menjadi Tenaga Ahli di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Direkturat Pendidikan. Langsung melenting lah bang ya? Iya. Korea juga bang kayaknya. Di Bepenas kan. Padahal pertama kali kerja di Indonesia. Iya. Kembali pulang dari Malaysia Langsung melentingnya kan? Iya. Jadi di Bepenas itu Saya belajar tentang perencanaan. Bagaimana tentang tata kota. Bagaimana tentang Pembiayaan Pendidikan. Anggaran ya. Jadi Di situ saya banyak belajar. Dan mulai itu juga Saya mulai jadi Staf Ahli Wakil Kutu MPR. Oh Pak. Hidayat Nurwahid. Oh Pak Hidayat Nurwahid. Sampai sekarang. Itu udah jadi Kader PKS ya bang? Sudah. Oh sudah. Kita dari Kader PKS Sejak SMA. Oh udah sih. Mesti udah Dari lahir batin ya bang ya? Iya. Dari PKS Deklarasi di Medan itu Saya hadir mewakili siswa. Mahasiswa. Oh iya iya iya. Pake baju seragam. Menyaksikan deklarasi. Di situ memang terinspirasi Banyak para senior-senior ya. Kemudian Di samping jadi tenaga Rewal Ketua MPR Saya juga mau mulai karir di kampus. Awalnya saya di Paramadina. Abang dosen ya bang ya? Dosen. Awalnya saya dosen di Universitas Paramadina. Waktu itu Pak Anies rektornya. Saya jadi staffnya. Oh abang staffnya Pak Anies? Iya. Tapi karena Dapat tawaran Di tempat lain Saya pindah ke Universitas Marjubwana. Jadi ketua jurusan Selama 4 tahun Kemudian terpilih Menjadi dekan Selama 5 tahun. Berarti masih umur-umur Belum 30 waktu itu. Oh belum. 30 pas. Pas 30 ya. Dokter pas 30. Awal sedikit. Jadi saya Ketua jurusan Sampai jadi dekan Di Universitas Marjubwana. Nah 2021 Saya kembali Ke Universitas Paramadina. Jadi sekarang saya Dosen staffnya di Pasca Sarjana Di Universitas Paramadina. Tapi abang kabar itu Pernah dekan juga ya? Iya. Di Universitas Marjubwana. Berapa tahun itu Bang? 5 tahun. 5 tahun dekan. Jadi kemudian sekarang Saya juga Setelah dosen tetap Di Paramadina Saya dapat tawaran juga Jadi rektor Di Suwadaya Institute Namanya Institut Bisnis dan Komunikasi Suwadaya. Jadi saya dipinjem misalnya. Oh iya. Pake izin kampus Jadi saya dapat Apa namanya Kesempatan Untuk menjadi rektor Karena pernah jadi ketua jurusan Jadi dekan jadi rektor. Artinya Karir saya Selama sebagai akademisi Sudah selesai. Sudah sampai lah ibang ya? Sampai rektor kan udah selesai ya? Sekarang Fungsionalnya sudah rektor kepala Tinggal nunggu satu jurnal lagi Insya Allah guru besar Di bidang psikologi. Jadi akademisi. Akademisi ya Bang? Iya. Nah Kenapa nih Bang? Rata-rata kan akademisi itu kan Ngejarnya jadi profesor aja kan? Kalau udah ada di profesor kan Bayarannya Hononnya Sekian udah jelasin itu Bang. Iya. Kenapa Bang melangkah ke politik ini? Apa cerita awal mulanya nih Bang? Iya banyak hal ya Karena memang darah kita darah politik ya. Orang tua? Orang tua ASN Biasa. Dua-duanya? Enggak. Ibu saya mengelola rumah makan dulu. Pedagang lah ya? Pedagang. Jadi ada hal yang menginspirasi saya Tentang para politisi ini. Di satu sisi positif Di satu sisi negatif ya. Iya. Kebijakan itu mudah kita lakukan. Kita buat jurnal banyak Enggak dibaca orang. Buat buku ya. Sama juga kita nulis Bang Panjang-panjang Enggak dibaca orang kan. Enggak dibaca orang. Tapi ada orang jadi Wali Kota Dia dengan tanda tangannya Bisa merubah. Seperti program saya Seragam sekolah gratis Bagi siswa baru SD SMP Bersetel KSM. Bisa. Membantu 3500 siswa. Iya. Itu luar biasa. Azas manfaatnya lebih. Betul. BPJS menunggak Dibayar pemerintah. Itu luar biasa. Siapa saja warga Kota Padang Cukup bawa KTP. Menunggak lunas. Atau Memang karena Abang udah terbiasa juga Jadi staffnya Buya Jaya Nurwahid. Iya. Itu mentor politik saya. Mentor politiknya. Mentor politik. Karena saya kebetulan Membantu beliau Banyak urusan-urusan Luar negeri sebenarnya. Jadi kalau ada Dugas-dubas datang Saya dampingi. Iya. Menghubungi beliau Mau ketemu siapa. Kemudian juga sebagai Pembuat naskah bidato. Jadi memang Sudah punya Pengalaman 10 tahun Mendampingi beliau. Saya melihat Abang Di televisi dulu Bang. Iya. Melihat Abang di televisi Dan Abang salah satu Jubir PKS yang Vokal juga. Iya. Dan saya memang Sangat Vokal membela Anis. Jadi saya Jubir pertama itu Jubir Prabowo justru. Oh Jubir Prabowo. Prabowo-sandi 2019. Oh. Perperintah Dr. Iqbal jadi Jubir Prabowo. Waktu itu saya masih dekan. Masih dekan waktu itu Bang. Dan Kita perjuang Ya sama Daniel Azar Simanjunta Andi Rosyadi Kita bareng-bareng dulu sebenarnya. Iya. Terus 2024 Dapat tugas lagi Jadi Jubirnya Anis. Nah saya melihat Di situ ada kekosongan Sebagai penyerang. Oh iya iya iya. Karena yang lain Aman aja kayaknya kan. Kita punya konten sedikit Punya pengalaman Sebagai Jubir sebelumnya. Kita agak gelandang serang juga Makanya saya julukannya Di TikTok itu Chef Iqbal Tukang Masa. Iya tukang Masa. Itu kan gelandang itu Bang. Gelandang. Atas bawah namanya Bang. Atas bawah. Jadi politik ini Bukan baru. Makanya kalau hari ini Kan dari SMA Abang udah jadi KDPK ya. Iya. Makanya kalau kita hari ini Nyalon di kota Padang Itu punya cerita khusus loh. Nah nanti saya tanya sana Bang. Apa kita maju aja nih? Kita berbicara toko nih. Abang kan toko nasional ini Bang. Abang udah pernah di tenaga Alibah Penas Artinya soal rancang-merancang tata kota ini Udah beres lah. Betul. Kesoalan itu. Nah publik juga ingin bertanya nih Bang. Sekelas Muhammad Iqbal Yang temannya dekat Anies ya. Abang salah satu yang dekat juga dengan Anies ya Bang. Mau Nyalon. Iya. Dan pilihannya kota Padang. Iya. Itu satu juta penduduk kota Padang ini Berapalah kalau di Jawa. Nah kenapa ini Bang ceritanya? Bang Iqbal pulang kampung ini kenapa ceritanya? Ya memang dari dorongan Mas Anies juga ya. Ketika saya bertemu dengan beliau Saya bilang Mas Anies saya mau maju ke kota Padang. Mantap. Bahkan beliau bilang Waktu itu kalau ada kawannya juga Yang Nyalon Mas Iqbal Nyalon saya dukung Mas Iqbal. Ada video saya itu di tempat-tepuk Pokoknya Mas Iqbal saya dukung. Kemudian Ada masalah Kegeregetan lah ya. Gelisah lah Bang ya. Iya. Karena saya lihat Beberapa kali menemui kepala daerah Bertemu di kepala daerah. Kok Saya bilang kok orang kayak gini bisa gitu loh. Kenapa saya enggak kan gitu loh. Kita dari kecil tuh Dilatih untuk Kalau orang lain bisa Kenapa kita enggak gitu. Pak Jokowi bisa Gebran bisa gitu kan. Kenapa saya enggak kan gitu. Karena saya punya Semacam Ya Ingin membuktikan juga Bahwa sebenarnya Semua orang itu Punya hak Untuk main. Iya betul. Ditambah lagi Ada cerita khusus. Jadi satu hari Saya diundang Ngisi acara di Medan Jadi narasumber Di sebuah Sekolah Saya biasa Kalau saya pulang ke Medan itu Saya ajak orang tua saya Nginap di hotel. Nyenengin lah. Iya ya. Nah ketika pagi Ngobrol-ngobrol Abis harapan Ayah saya bilang Malam ini di kampungnya Di Batu Kalang Di Padang Sago itu Akan ada Mendoa Menyambut Ramadan Menyambut Ramadan Iya ya ya Tadi bila telepon Ketanya sama adiknya Lalu saya iseng Ketanya gitu Berangkat kita sekarang Ke Pariaman Ke Pariaman Dari Medan tuh Dari Medan Seniat itu ya Bang ya Ini serius Nih iya ayo Ya perangkat Bu Saya bilang Kami gak punya perangkat Langsung ke bandara Ngambil baju sebentar Ke rumah Langsung ke bandara Jam 7 Mikir Jam 9 Berangkat Setengah 10 Jam 10an lah Nah Sampai Di Bandara International Minangkabau Semua orang kenal Sef Iqbal Jubir Anis Jubir Anis Saya dah mati saya Pilpres masih hangat Masih hangat Baru lagi Ngitung-ngitung suara kan Iya Wah saya bilang boleh juga Dalam hati saya Bagi kami ke lembak Ke Bugi Tinggi Saya ajak orang tua saya Keliling ketemu keluarganya Sef Iqbal Wah Sef Iqbal Lagi famous-famousnya Iya Nggak iya Tapi saya nggak berani Ngungkapin Karena di PKS kan Nggak boleh minta-minta Nanti Jumat-minta Nah pas pulang Berapa hari kemudian Tiba-tiba Buya ngundang saya juga Ceramah di hadapan Ribuan siswa SMA Pembukaan pesantren Ramadan Di hadapan tokoh-tokoh Ada Buya Gursizal Ada Pak Pausibahar Yang ceramah saya Saya nggak tahu Maksud Buya apa nih Tapi saya nggak ada pikiran Kesana Pas pulang Kebetulan ada namanya Pak Gusnal Om Gusnal Dia ini pengusaha Dari Apa namanya Kompas Indo Koperasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia Orang-orang Minang Peran tahu lah Ketemu Presiden PKS Saya Nampingin kan Biasalah Setiap Presiden PKS Saya staf khusus Presiden Abang kan Staf khususnya Pak Saiko juga kan Begitu saya masuk Terlambat datang Saya pulang dari Padang Ini jagoan kami Katanya Ini harus jadi Ini katanya Kata Pak Gusnal Apa om Saya bilang Apa kayak Wali kota lah Katanya kan Serius nih Saya bilang Kata Pak Sehu Udah Coba gas Cek di sana Gimana Katanya kan Saya diem juga Nggak enak Itu bulan apa itu bang Bulan-bulan Mei lah Sebelum Mei April atau Mei Belum pasang beliho bang Belum Makanya ketika Saya cek ke Padang Dicek teman-teman Teman-teman di Padang Sedang mencari juga Karena rata-rata Sudah jadi semua kan Pak Muhalir udah jadi Pak Muhidi udah jadi Harusnya beliau-beliau dua ini Yang layak Dan ini akhirnya Kita tes Pasang Billboard Jubir Amin Siap pulang ke Padang Tinggi itu rumahnya Naik bang ya Naik Naik Tapi nggak Untuk calon gubernur Waktu itu Enggak Kita ada Masih ada bu ya Nah dari situ Akhirnya kita Bismillah Buat Berbagai macam Kegiatan Ya kebetulan Anak Win Biasalah bisa cerama Kita kan Dimana aja bisa Dan akhirnya Memang sampai sekarang Jadi memang Perjuangan panjang Sampai dapat SK Sampai di Deklarasi Kenapa Padang Abang kan Apa nih Lahir batinnya kan Pari Aman ini Kenapa pilih Padang Ya Pari Aman itu Menurut saya Kan lebih Ajo Ajo pulang kampung Padang itu dulu Pari Aman Jadi nggak salah Orang Pari Aman ini Maju di Padang Mana ada orang Padang asli Jadi semua penduduk Padang ini Pendatang Jadi kalau menatakan Tanah kelahiran lah Apalah Itu basi lah itu Sesungguhnya Orang Padang ini Perantau semua Alasan pertama PKS milih abang itu Menunjuk abang itu Di Padang siapa Ya karena surveinya bagus Oh survei Karena dulu kita Majuin coba Reza Falepi di Bayekumbu Ada Pak Buya Meyildi Di awal-awal Surveinya nggak setinggi itu Katanya Jadi mereka optimis nih Kalau Dokter Ibal Pasti melejit gitu loh Kira-kira begitu Berarti Setelah Apalah Proses-proses dilewati Iya Apa yang paling Agak rumitnya tuh bang Pas menentukan Kepastian abang maju Iya memang Terus terang ya Apa yang dalam politik Artinya kan abang perantau Yang pulang kampung ini Betul Dan penilaian saya Sebagai jurnalist itu Nggak sekonyong-konyong Langsung diterima Kan gitu kan Sebintang apapun Abang di Jakarta Ketika abang pulang kampung Tetap juga akan ada Matahari-matahari Kan gitu kan Kita kan sebelum Ibaratnya cek ombak dulu ya Iya Makanya pantunnya itu Kalau takut dengan ombak Jangan berumah Di tepi pantai Oh iya Politik ini memang susah Kita hadapi dengan santai Iya Ya memang kita soan Ke Bang Karnelia Saya soan Ketika ILC kan bang Saya maju Bagus Turang padang Itu juga Iya Dengan Mas Ani Saya juga nyampaikan Kemudian dengan Tokoh-tokoh Sumatera Barat Ada Pak Asil Caniago Dengan Udabas Rizal Kutu Semua saya datangin tuh Untuk minta soan ya Kalau dari Pernyaman Ada Haji Sagi Saya telepon Minta doa Ya kan Sebagai senior-senior kita Jadi Apa namanya Semua sudah kita lakukan Termasuk dengan Pak John Kennedy Haji Sebagai ketua PKDP Pusat Jadi Bu Yareh Rizal Semua sudah kita Sampaikan Termasuk dengan sahabat-sahabat saya Yulian D. Darwis Kita juga sering komunikasi Bro gimana Sesama orang Pernyaman kan Jadi ini Apa namanya Mantan ketua KI Iya Jadi kita Sudah Cek ombak Kayaknya positif nih Positif dan memang Peluangnya ada Ditambah endorse Buya Mayildi Yang semangat sekali Ya kan Udah Iqbal Amasrul Tapi kemarin Sempat netizen Sempat bilang Abang takut Baru-baru Kampanye awal-awal dulu Bang takut Bang Iqbal itu takut Gak 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 Dukung Mayildi Makanya dipasang Bulyonya sama sama Yang justru itu strategi Justru itu strategi Karena Buya Mayildi Surveinya tinggi sekali Tinggi sekali Maka endorsement Seorang Buya itu penting Jadi memang Bukan takut Bukan gak percaya diri Itu ada teorinya Bahwa kemenangan itu Banyak faktor Ada popularitas Ada endorsement Seperti Prabowo dan Jokowi Itu terbukti Itu terbukti Jadi bukan takut Bukan gak pede Justru itu strategi Bang Abang kan Politikus nasional ini Artinya Mapping wilayah Abang Itu udah berbicara Daerah Kota Kabupaten Abang udah berbicara Provinsi Dan sebagainya Apa sih yang uniknya Di Padang Ini Bang Masuk gelanggang ini Masuk gelanggang kampung Apa uniknya Sebelum saya bahas itu Saya terinspirasi juga Nasihat dari Pak Azur Anas Menteri Pan-RBM Pernah jadi Bupati Banyuwangi Dia bilang Memang anak muda itu Katanya kalau Mau maju Harus turun ke kampung Bangun kampung Buktikan bahwa kita bisa Baru kita balik ke nasional Tambah lagi Waktu ke Ustaz Busomat Dia kasih pantun Pergi berjalan Ke Koyakarta Jangan lupa Membeli Telur Puyuh Kalau anak muda Hanya tetap di Jakarta Sama dengan Naik Astrea 70 Itu orang tua Yang nyaman-nyaman Itu orang tua Harus ada tantangan terus Tantangan Makanya Di Padang ini Uniknya memang Pemilihan cerdas Tapi Kecerdasan itu Saya ada khawatiran Apa itu Di saat ekonomi Lagi sulit Saya melihat Daya beli masyarakat Sekarang rendah Sangat Ini punya potensi besar Ketika terjadi Manipolitik Di situ kekhawatiran saya Walaupun saya tidak menuduh Karena ada Ada peluangnya Ada situasi Pengkondisiannya Tapi saya yakin Pemilih di Padang ini Rasional Cerdas Dan memang Dalam debat-debat Teman-teman bisa lihat Siapa yang punya isi Ada kontennya Siapa yang hanya Asal bunyi Yang punya gagasan terukur Makanya saya itu menjawab Misalnya ada orang bilang Ananggota di PR Pilihlah yang paling ngerti Padang Jangan yang gak pernah tinggal di Padang Ini apa sih Kualitasnya Ada akademisi Yang gagal nyala Ngomong gitu Kita gak perlu baper juga Tapi ini orang Gak berkelas banget Dosen kok Tugasnya Mendongrade orang Bicaranya etika Tapi itu Itu lah politik Makanya Semua celah dimanfaatkan Makanya dalam politik itu Satu adalah Gentleman Kalau kita udah kalah Gagal bersaing Siap Saya mau maaf Gak perlu kita Ngelekin orang Kayak Followernya banyak aja Mempengaruhi Udah merasa besar Tapi itu lah Star syndrome tadi Bahaya memang Orang baru Jadi calon Banyak yang Ngikutin di belakang Itu star syndrome Bahaya Tapi Tapi Saya lihat Di balik kecirian Bang Iqbal itu Beban mental Bang juga ada nih Di padang ini Pertama PKS itu Pemenang Pumilu loh Bang PKS itu Pemenang Pumilu Dan sekarang Ketuanya Pak Muhaliyot Ketua DPRD Pak Muhaliyot Artinya Kita Tarik ke 15 tahun kebelakang Buya Mayildi Wakilnya Pak Pozibah Artinya ada Andil PKS juga Menang kemenangan Pozibah disana Kemudian 2 periode Buya Mayildi menang Artinya Memang ada Di pundak Bang Iqbal nih Sekarang ini Beban mental Gimana Bang Menghadapi situasi Seperti ini Bang Justru ini jadi Salah satu Pemencut motivasi Bagaimana kita bisa Kerja lebih keras lagi Masih ada waktu Dan Alhamdulillah Saya bangga sekali Menjadi kader PKS Di Kota Padang ini Kadernya loyal Luar biasa Loyalitas luar biasa Kerja kerasnya Siang malam Dan mereka tidak Merharapkan Imbalan Ini luar biasa ini Kalau mungkin orang lain Yang calon lain mungkin dibayar Dikumpulin di hotel Kasih duit Karena kalau sudah main duit Dibuka Pasti mereka Kalau gak dikasih Gak akan kerja Nah kita Menang mau Makanya Bagi teman-teman yang sudah menerima Ya gak apa-apa Tapi Pasti akan ada semacam Kayak diperintah terus kan Bukan karena kesadaran Makanya hari ini Kita ingin Mengedukasi masyarakat Tapi menarik juga sih Ya diantara Apa namanya Abang tidak ada Saya lihat tadi Profilnya tidak ada Rekap orang kaya juga Gak ada orang kaya Orang susah Karena tadi Yang menginspirasi itu Dia gak korea juga nih Saya agak tertarik Membahas Senior-senior yang korea-korea nih Karena kalau saya Koreng mungkin Belum koreanya saya Yang menginspirasi itu Orang tua ya Karena ayah saya itu kan Pergi ke Medan itu Lulus SMP Apa yang dilakukan Tukang cuci becak Pertama kali Sambil sekolah SMA nih Terus jadi tukang cuci becak Jadi tukang becak Sampai lulus SMA Setelah lulus SMA Aku ingin kuliah Sampai jadi fotografer Orang tua Bang Iqbal Marjuan Caniago namanya Saya Caniago nih Pak Terus Setelah kuliah Jadi fotografer Fotografer keliling kan Terus masuk jadi honorer Bertahun-tahun 5 tahun gak salah Sampai punya anak 3 baru dari ASN Jadi perjuangan itu Menginspirasi saya Kalau ayah saya aja Yang dari Merangka Bisa Apalagi saya yang sudah S3 Gitu kan Terus aja akan lebih baik Kedepannya Jadi memang Ketika sekolah Kita itu banyak Menderitanya Cuci piring Jadi supir Tukang jualan di pasar malam Semua kita lakukan Bang Iqbal ikut? Iya Kita Abang anak keberapa sih Bang? Saya anak kedua Abang saya ASN Adik saya ASN Empat bersaudara Kenapa gak mau jadi ASN Bang? Doktor Iya Saya kira Kalau saya jadi ASN Saya pasti mungkin Serang ribut sama atasan ya Karena kita punya idealisme Iya Karena kita Free man Kita suka kebebasan kan Apa namanya Ya kita ingin Mencari uang itu Sesuai dengan Passion kita Passion saya adalah Dimotivasi Motivator gitu Sebagai orang piskolog Yang abang lihat saya Mungkin aja abang tahu Gimana karakter saya Kayak gitu kan Kan saya gak lucu juga Bang Tapi agak karang kayaknya Bang Gimana abang melihat karakter Setelah sekian Berapa puluh titik Abang kampanye ini Iya Udah puluhan ya Bang Ratusan mungkin Mungkin kalau sama pergerakan tim Seribu titik Seribu titik Udah seribu titik abang Bergerak di Kota Padang Karena abang bisa lihat Psikologisnya masyarakat kita Masyarakat Kota Padang ini Kira-kira Mereka temunya apa sih Di Kota Padang Yang jelas Orang Mina Mayoritas ini Orang Mina ini Kalau kita lihat Pertama Pengen pemimpin itu yang Agamais Iya Pengen pemimpin yang Bisa ceramah Bisa kutbah Bisa jadi imam Pas loh orang Yain Takah tadi kan Iya Takah, tageh, tokoh Tokenya juga Bang Tokenya terakhir Tapi baru-baru ini Kemudian Yang kedua Postur Posturnya diuntungkan juga Mereka melihat Pemimpin itu yang Bedago Enggak mungkin saya berbicara Hidup sehat Iya Posturnya penting Pengaruh Bukan soal fisiknya Tapi tadi Tenggak Percaya diri Itu juga dinilai Orang Mina ini Jadi kalau saya isi acara Bagaimana Bu Aduh takah-takahnya Oh takah Katanya Kemudian Orang Mina ini Suka Yang Intelek Iya betul Cerdas Bukan Mengandalkan orang tua Bukan mengandalkan Siapa-siapa Karena pengalaman orang Minang Banyak dari Hidup dari perjuangan Iya Makanya Pemini di Sumatera Barat Itu juga sangat Dipengaruhi oleh perantau Iya Karena memang prinsip Minang Kabupaten Agak liter nih Jadi Pemimpin itu Didahulukan selangkah Ditingginkan Selangkah Jangan bangga Jangan apakah Kalau salah Dia langsung Diginikan gitu Selangkah aja Kalau larinya selalu cepat Ditungkai gitu Makanya kan Isu-isu yang dilemparkan Lawan-lawan Sekarang Wih Itu bukan orang Minang Dia orang Medan Dia orang Batak Gak bisa bahasa Minang Awak lagu jasuh mandi Pun bisa Tapi kadang gak ada isu lagi Mau nyerang apa lagi Udah kehabisan referensi Makanya kemarin ada yang Nanya nama-nama pasar Waktu debat kemarin Dibilangnya gak keliling Jadi memang Ya menarik Apa sih Yang abang mau Seandainya Amanah itu Dari Bunda Bang Iqbal Sama Pak Amasru Nanti memimpin Kota yang menjadi Etalasianya Sumatera Barat Padang ini kan Etalasianya Sumatera Barat Artinya Dari sektor wisata Dari sektor ekonomi Pergerakannya di Padang Nah Kira-kira Apa yang akan menjadi Inti kerja Bang Di kota Padang Untuk membangun Masyarakat yang membangun Kota ini Karena ada istilah juga nih Bang PKS itu kalau mimpin Katanya kan Nanti yang dibangun Terutuar lagi Tapi melihat Sosok abang ini Agak lain Kalau anak medan bilang gitu Bang Abang agak lain Jadi sebenarnya kan Kota Padang ini heterogen Iya Semua orang bagi suku Makanya beberapa Calon-calon daerah sebelumnya Yang menjual isu identitas Gak laku Gak laku Sulit Sulit Karena apa? Karena orang Jawa banyak Orang Mandeling banyak Ya orang Sunda banyak Majemuk Majemuk Pendatang banyak Makanya saya melihat satu Saya ingin memperjuangkan Keadilan di kota Padang ini Terjadi Ketimpangan yang tinggi Antara satu daerah Dan daerah yang lain Kita pergi ke bungus Tuluk Kabung Tertinggal Pergi ke daerah Istilah yang mereka sebut Papiko ya Padang Tinggir Kota Iya Harusnya itu gak ada istilah-istilah itu Padang ya Padang Tapi terjadi memang faktanya Pembangunannya gak merata Saya ingin keadilan itu terwujud Di masyarakat Masyarakat Minang Yang kota Padang Yang ada di pelosok-pelosok Selagi dia masih di kota Padang Dia harus mendapatkan keadilan Dalam hak-haknya Yang kedua Hari ini kondisi masyarakat Lagi susah Ya Ekonominya terganggu Semenjak COVID Sebelum COVID Kita pernah 7% pertumbuhannya Iya Sekarang hanya 4 sampel Hancuran-hancuran Pasal COVID ini Jadi kota ini Seperti tidak tumbuh Ya Stuck dia Itu perlu ide-ide kreatif Perlu kreasi baru Perlu Jalan-jalan Berani Untuk memajukan kota ini Gak perlu retur dikat panjang-panjang Gak perlu retur dikat panjang-panjang Makanya perlu kolaborasi Ini kata hub city kan Kota yang antar orang Apalagi nanti Sitang Jelawi jadi Tol Padang Pekanbaru jadi Itu akan membuat Kota Padang ini Berlimpah ruang Seperti Bandung nanti Iya betul Nanti besok-besok Orang Padang ngapain lah Orang Rame-rame kesini Jadi memang Kota Padang ini Menjadi hub city Yang kedua adalah Kita bicara tentang Kejayaan kota Padang dahulu Apa itu 2 hal Pendidikan dan perdagangan Sekarang Dulu orang berbondong-bondong Menyekolahkan dari SMA Dulu ke Padang Dari SMP Pesantren-pesantren Sekarang Sudah berkurang Semenjak isu gempa Itu Kami rasakan juga bang Sebagai Masih se-IIN dulu bang Iya Dulu orang Malaysia itu Yang kuliah ke IIN Di Bang Bonjel Padang Sekarang Orang Padang yang Bangga kuliah ke Malaysia Kuliah agamanya Yang kedua isu perdagangan Dulu orang-orang dari Daerah Jambi Bengkulu Belanja ke pasar raya Sekarang Perginya ke Punya Tinggi Karena bisa sambil wisata Nyaman Gitu loh Nah ini pun harus Diciptakan Makanya sekarang hari ini Fenomena Kota Padang Banyaknya pengangguran Banjirnya dimana-mana Jadi gak ada yang bisa Dibanggakan gitu loh Sebagai Incumbent misalnya Mau bicara apa ya kan Susah gitu loh Datanya kemiskinan juga tinggi Pengangguran nomor satu Misalnya kan Bang keras kali nih Menurut saya Kita harus Fakta Fakta Bahwa Kalau mau melanjutkan Yang baik-baik gitu loh Tunjukin dong Misalnya saya pernah Membenahi banjir disini Ini Tiap Dua jam Hujan udah Cemas kan Betul Karena tadi Tidak ada keberpihaka Anggaran Kepolitik anggaran ya Iya betul Contoh sekarang Ya kita untuk Anak muda bagus Kita buat Skyboard ya Kita buat Youth Center gitu ya Misalnya kan Itu bagus Kita akan perbanyak ke depan Tapi juga Besarannya jangan Timpang dengan Kebutuhan masyarakat Yang akan merasakan dampak Dari kebijakan politik Itu kan masyarakat kita Betul Amak-amak kita Betul Anak-anak kita Kan kemarin kita bahas di debat Pak Masul bilang Untuk membangun Untuk membangun covernya Youth Center Itu 21 miliar Coba 1 juta loh Jadi kami menghitung Kalau kami seriapkan 3.500 siswa baru Angkanya 35 miliar Tidak banyak berarti Tidak banyak Youth Center 21 miliar Itu kan bangun cover Sampai Ini dirasakan Semua anak Putapadang Betul Yang ketiga adalah Banyak sekarang Ibu-ibu Para pedagang kaki lima UMKM itu Terlilih rentenir Ya hutang Bank keliling Bank 46 Pinjam ampe Bayar 6 Terambek Ampe 8 Ampe 10 Ini kan perlu kita selamatkan Makanya program kami Kami ingin Nanti pemerintah kota Mengakusisi BPR Atau Keperahisariah Siapa saja Warga kota yang Memerlukan modal Mikro 10 juta ke bawah Nanti akan cukup Mengembalikan modal aja Itu suruh sih Ekonomi tumbuh Jadi kalau 35 miliar Selamat berkantong orang tua Orang tua bisa belanja Daya beli meningkat Nah itu yang harus kita lakukan Jadi skyboard bagus Kita perbanyak nanti Youth Center bagus Tapi jangan terlalu Mencolok Jangan terserap Habis disitu Iya Harus ada Kan ini soal politik Anggaran Kebijakan Misalnya buat pegawai Bagus Kita harus SDM nya bagus TPP nya naik Tapi juga harus Terlalu seimbang Kerjanya Kerjanya Kita kadang-kadang seminar Segala macem Konferensi Bisa 20 miliar Tapi buat rakyat kita pelit Makanya kami gak mau pelit Buat rakyat Infrastruktur nomor satu Sekarang ini Kalau mau ekonomi tumbuh Infrastruktur Saya udah keliling Tempat-tempat wisata Kasihan Karena kota Padang Sanggarawan Makanya tugas kita Kita gak mungkin Meninggalkan kota ini Kita harus menyiapkan Mental masyarakatnya Kesiap siagaan Sama infrastrukturnya Tapi yang terjadi sekarang kan Setiap bulan Ada aja berita Orang tenggelam Gak ada pengamannya Gak ada penjaga pantai Yang standby Susah gitu Memang unik sih Bang Menarik juga Karena memang Tiga-tiganya Calon oleh kota Padang Ini Lulusan dua lagi semua Artinya kita Sebagai masyarakat Kota Padang Tentu nanti Menunggu juga Hasil dari Gagasan-gagasan Yang sudah disampaikan Perdebatan-perdebatan Yang sudah berlaku Jadi kayak Kami ingin Prioritas infrastruktur Termasuk Pembangun seberdaya manusia Tadi Saya ingin Anak-anak Padang ini Juga mendapatkan Lainan-lain pendidikan Tauran ini bahaya Betul Tauran ini Sudah menakutkan Saya aja Biasa pulang Jam 1 Jam 2 Sekarang udah takut Kalau malam minggu Dalam teorinya jelas Tauran itu ada Korelasi dengan Perceraian yang tinggi Pengguna narkoba Yang tinggi Termasuk Pengangguran yang tinggi Nah ini harus Ditambah lagi Ruang-ruang publik Yang harus banyak Anak muda Makanya kemarin Samboya Sanmori Sunday morning rice Sama anak muda Kota Padang Nepes Pak Ke Batu Busu Walaupun sampai sana Sedih kita Nyambah jalan yang gak Kecil Masih pakai Jembatan gantung Padahal itu Kalau dikelola Harusnya Kita Orang Minang ini Saya lihat Kita terlalu terlena Dengan bicara Kejayaan lama Ini udah bagus Dulu Kayak gini Sekarang gimana Makanya tadi Saya ingin kita Tidak pelit Buat rakyat Kira-kira gitu Kalau anggaran Makan minum Di kabupaten Kota ini Setian Setahun Misalnya 20 miliar Kenapa itu Gak buat rakyat aja Sekarang kayak Banjir Sedih Kasian saya Tiap hari itu Bang 3 jam 2 jam banjir Rumah orang terkenang Jadi ini memang Memerlukan Keberanian Ketegasan Dan kejujuran Seperti kata Bung Hatta tadi kan Kalau Kurang pintar Bisa belajar Tapi kalau tidak jujur Tidak bisa Sulit Untuk diperbaiki Termasuk Kejujuran tentang Siapa calon gubernurnya Bang Ini Bang Ini sesi-sesi terakhir Kita mungkin Bang Fenomena Manipolitik ini kan Sangat bahaya Dan Dan ini Sudah terjadi Kita tidak Mengklaim itu terjadi Tapi beberapa Kota-kota Di Sumatera Barat Dulu 2014 Ada yang Dipenjara Karena Diponis Karena Manipolitik Artinya kan Kepersayaan masyarakat Kita tidak Bisa nafikan Bang Antipati masyarakat Terhadap politik Dan Barangkali Bang bisa bicara Dengan masyarakat Menyampaikan Bagaimana kita Menyiasati Manipolitik Dan Seperti apa sih Masyarakat inginnya Pemimpin itu Karena Gini Bang Goal pun itu kan Salah satu Indikatornya Karena Antipati itu Bang Siapapun jadi Di wali kota Siapapun hidup Hidup kita Gini-gini Ini perlu Bang sadarkan juga Jadi memang Saya melihat Dari berbagai survei Pemilih di kota Padang Sumatera Barat Khususnya Pada umumnya Khususnya Kota Padang Itu masih melihat Kejujuran Pemimpin Ketulusan Kenapa Buyanya survei tinggi Ke salah satunya itu Kejujuran Ketulusan Dia gak pakai patwal Kemana-mana Di kota Padang Ada orang baru Anggota Dewan Udah patwal Udah kayak dia Menteri aja Kayak dia gubernurnya Itu kan Penting itu Tentang Keongehan-keongehan Kalau gak saya Ini Kalau gak saya Apa aja Di live Dikit-dikit saya Itu namanya tadi Apa namanya Sindrum-sindrum Star sindrum tadi kan Rasa hebat Padahal sebenarnya kan Banyak orang bekerja Buat rakyat ini Gak usah lah kita Terlalu over Semua butuh kolaborasi kan Betul kolaborasi Makanya penting bagi saya Hari ini melihat Potensi money politik ada Maka Pada masyarakat Kita harus tegas Menurut saya Kalau dulu Ada mengatakan Terima jangan dipilih Itu masih abu-abu lah ya Tegas aja Karena sekali kita Dibayar Itu harga diri kita rendah Biasa-biasa Kita telepon dia Pak Wali Ini tempat saya banjir Ibu ngapain ganggu saya Kan sudah bayar di muka Makanya iklan KPU bagus tuh Kalau kita dibayar 500 ribu Sebulan berapa Perharinya gitu kan Sangat murah Tapi kalau kita Tidak punya Memilih dengan Keteguhan Keberanar Kejujuran Ketulusan Insya Allah kita akan Lebih berani Mengungkapkan Menyampaikan kritik-kritik itu Tapi kalau abang Jadi wilayah kota Abang berani gak Menghadapi demo-demo Nanti langsung Misalnya Kurang kebijakannya Langsung di demo Ke rumah dinas Dulu kan kita Tukang demo Biasanya bang Mantan-mantan Tukang demo ini Takut Kita cobalah Demo ini kan Sementeranya Bagus ya Masukkan Asal tidak Hoks aja kan Yang takutnya kan Kita dibayar Di Kupukatori Tapi ya demo itu Bagian dari demokrasi Gak perlu takut juga Barangkali closing statement yang Memukau sedikit Untuk masyarakat Gimana Abang nanti Kalau Dipercaya sama Pak Masrul Sahabat-sahabat sekalian Dusana Sadonyo Iqbalah Masrul ini Pasangan yang idealis Yang ideal Kami Dari Dua profesi yang berbeda Saya seorang akademisi Pak Masrul Birokrat Mantan lurah Mantan camat Mantan segda Mantan kepala dinas Dia tahu banyak tentang Dalam Dalaman Jalurnya lah Insya Allah Kalau Pak Masrul Jadi nanti sama Tidak ada lagi ASN yang Bisa ngadalin lah Pasti mereka Dia tahu Dan saya Lama di luar Insya Allah Punya networking Punya jejaring Makanya ada pantunnya Pai bajalan Ke padang luar Pulangnya lewat Kayu tanam Memang Dokter Iqbal lama di luar Tapi wakilnya Lama di dalam Jadi ini kolaborasi Kan kita orang Minang itu biasa Marantau Karena tau Madang di hulu Babuah Marantau Bujang dahulu Di kampung Babuah Hari ini Kita akan membangkit Batang terandam Ingin membangun Kampung halaman kita Karena kota Padang ini rupiah aman Gak salah Orang padang Rupiah aman maju Padang padaman Ada padang Itu penting Bagaimana kita berkolaborasi Baibah jalan ke Madinah Jangan lupa Beli kurma Buat mintu Kampanye sudah Depart pun sudah Jangan lupa Memilih nomor dua Oke terima kasih Banyak bang Iqbal Sangat mencerahkan Dan saya juga Tercerahkan Banyak hal Dari abang tadi Dan Epo Cdopo Hal ini Memang menarik Karena Dari cerita panjang Bang Iqbal tadi Kita tidak akan pernah tahu Dengan jalan takdir kita Dari akademisi kita Dari jurnalis pun Nanti Selam macam Kita gak tahu Ranahnya ujung-ujungnya Ke politik Karena ini Berbicara azaz manfaat Untuk orang banyak Betul Demikian saja Barangkali kita jumpa lagi Dengan episode Dari pos selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh